Salam sejahtera dalam nama Yesuah Hamasyah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran tekiah Kalaah kata Ibrani Al-Hitabiyah Bersama kebala Benyamin Mabadya Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia Tekiah adalah cara peniupan syofar Seperti yang didengar tadi Siaran tekiah dimaksudkan Untuk menggali kebenaran Al-Hitab Dari bahasa dan masyarakat Ibrani Yang menjadi persemayan hubungnya Iman Kristiani kita Yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel Di Timur Tengah Saudara dapat mengajukan pertanyaan Ke 0812-9912-430 Untuk mendapatkan jawaban Dari perspektif Shalom Pak Ben Ya shalom Ibu Hira Shalom sahabat RPK Dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membahas Kata Ibrani Mesih Hiyim Dalam bahasa Ibrani di Eja Mem Shin Yud Her Yud Yud Mem Sofit Dibaca Mesih Hiyim Artinya pengikut Mesias Mesih Hiyim Pengikut Mesias Kristen Kisah para Rasul 11 ayat 26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquilalah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Atau Mesih Hiyim Kristianoi Untuk menghindari aniaya Murid-murid Yesua meninggalkan Jerusalem Sambil tetap menyaksikan kabar baik Awalnya mereka hanya memberitakan Injil kepada sesama orang Yahudi saja Tetapi ada beberapa murid dari Siprus dan Kirena Yang tiba di Antioquia Yang memberitakan Injil kepada orang-orang Dutani Mengabarkan bahwa Yesua, Yesus, Yesus adalah Tuhan Oleh pemberitaan mereka Orang-orang Yunani pun menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Israel Melihat hal itu jemaat induk di Yerusalem Dengan mengingat amanat agung Mesias Untuk mengabarkan Injil ke ujung bumi Mereka mengutus Barnabas ke Antioquia di luar Israel Yaitu di daerah Syria Untuk mendukung pelayanan ini Barnabas menjemput Syahul Paulus dari Tarsus Dan membawanya ke Antioquia Untuk mengajak para kotorot baru Yunani yang semakin banyak Di Antioquia inilah mereka disebut dengan istilah Yunani Kristianoi Yang berarti pengikut Kristus Yang diterjemahkan menjadi Kristen Mengapa dengan istilah Yunani Kristus? Jawabannya harus kembali kepada bahasa dan budaya Ibrani Kristus yang diolesi minyak Para pengikut Kristus disebut Kristianoi Bagi warga Romawi kuno Ini merupakan julukan atau nickname bagi orang yang suka mengolasi tubuhnya dengan minyak sesudah mandi di pemandian air panas untuk umum Sumbernya Peter Walker Dalam bukunya in the step of St. Paulus Lihat dalam budaya in the step of St. Paulus Kristus atau Kristus atau Kristianoi dalam pengertian Ibrani dan bukan dalam pengertian Yunani Romawi Penting sekali memahami Alkitab dari budaya Ibrani para penulisnya Tetapi siapa yang disebut Kristianoi di Antioquia itu? Seperti yang dikatakan tadi Kristianoi adalah julukan yang dipakai oleh orang Yunani Romawi Terhadap orang Yunani Romawi yang menjadi pengikut Kristus Mesias Yahudi Julukan itu muncul karena dalam budaya Yunani Romawi Orang diolesi minyak sesudah mandi air panas di pemandian umum Bagi orang Yunani Romawi yang percaya mereka menerima julukan itu dalam pengertian Iman Mesiani Orang Yahudi menyebut murid-murid Yeshua dengan istilah Ibrani Hadereh The way Pengikut jalan Kisah Rasul 9 ayat 2 Jadi mereka tidak memakai ilang kezenoi Teman-teman mereka Mereka juga disebut dalam Dengan istilah Hanosrim Kisah 24 ayat 5 Yang artinya para pengikut orang Naseret Yaitu Yeshua orang Naseret Hanosrim diunanikan menjadi Nasorayon Dan diindonesiakan menjadi Nasrani Jadi sebutan untuk murid-murid Yeshua selalu memakai istilah Ibrani Bukan istilah Yunani Ya itu yang barangkali harus dipahami oleh orang pembaca Alkitab abad 21 Ternyata istilah Kristian Noe itu ditujukan bukan bagi orang Yahudi Apakah kepercayaan Kristian Noe di abad 1 sama dengan Kristen di abad 21 ini? Ini pertanyaan kunci untuk memahami kitab Rasul Kristian Noe di abad 1 tidak menjadi Yahudi dengan Tata Sunnah Namun mereka diajari gaya hidup Torah Mereka umumnya sudah menjadi kaum yang disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan Yang dalam bahasa Yunani disebut Fogomenos Tonteon Gaya hidup Fogomenos Tonteon ini sudah mirip gaya hidup orang Yahudi Mereka berdoa 3 kali sehari seperti Yahudi Makan kosher seperti Yahudi Ibadah di sinago Bukan di kuil-kuil Yunani Romawi Kristian Noe atau Kristen abad pertama Mengenal Adonai Elohim Ehad Sesuai ajaran para Rasul Tanpa memakai rumusan doktrin tritunggal Yang baru muncul pada abad 2 Melalui Tertullianus di Kartage Provinsi Romawi di Afrika Di luar Israel Apakah ada contoh konkret orang seperti ini dalam Alkitab? Cornelius adalah orang yang tepat mewakili kaum Fogomenos Tonteon Kaum yang takut akan Tuhan ini Seperti yang tercatat dalam kisah 10 ayat 1 dan 2 Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Ia saleh Ia serta seisi rumahnya takut akan pelukin Bahasa gerikanya Fogomenos Tonteon Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi Dan senang biasa berdoa kepada Elohim Adalah kepada orang yang takut akan Tuhan Seperti Cornelius inilah Rasul Simon Keva diutus Elohim Untuk memberitakan Yeshua HaMesia Sebagai juruselamat bangsa-bangsa juga Hal ini menarik apabila dilihat dari pola komunikasi antara Yahudi dan bangsa-bangsa Benar Yang paham siapa Mesias yang dijanjikan adalah Yahudi Bukan bangsa-bangsa Bangsa-bangsa merima kabar baik dari Yahudi Namun perhatikan Bangsa-bangsa yang merima kabar itu adalah mereka yang sudah dekat dengan umat Yahudi Cornelius sebelum dikunjungi oleh Rasul Simon Keva Sudah dekat dengan umat Yahudi lebih dulu Ia bahkan sering memberi sedekah kepada sinagoga Yahudi Karena kedekatan dengan umat Yahudi inilah Cornelius yang Romawi mendapat berkat lebih besar lagi dengan mengenal Mesias Yahudi Yaitu Yeshua HaMesia Jadi kita melihat pola komunikasi yang indah Yahudi memberkati bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa juga memberkati Yahudi Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa saling memberkati satu sama lain Amin Bagaimana agar pola yang indah ini dapat tetap dipertahankan di abad sekarang? Ya ini memang yang perlu dikembangkan terus pada zaman kita Di abad kedua dan zaman pertengahan sejarah Menunjukkan adanya hubungan yang buruk antara Kristen dan Yahudi Namun di abad 20 Bapak Surgawi menggerakkan umat Kristen bangsa-bangsa Untuk mengambil bagian dalam rancangan pemulihan umat Israel Di akhir zaman untuk mendekatkan kedua kamenan domba Tuhan ini Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Saat ia menyambut para delegasi Kristen Dalam pertemuan Jerusalem Prayer Breakfast di Knesset Israel Beliau mengatakan Memang benar utamanya adalah para teolog dan pendeta protestan Serta injili pasca reformasi Yang pertama kali menyuarakan kepada publik Mengenai pemulihan negara Israel Baik itu kaum puritan, moravian, metodis, pietis Maupun gerakan pentakosta Dan pembaruan yang muncul kemudian Mereka semua percaya nubuat kembalinya orang Yahudi ke negeri Asalnya akan digenapi Pertama kalinya setelah berabad-abad Gerakan reformasi memberi akses kepada semua orang Kristen Bahkan yang awam sekalipun Untuk membaca kitab suci dalam bahasa mereka sendiri Dan dengan demikian kebenaran Alkitabia yang paling mendasar menjadi terbuka Termasuk janji nubuat kembalinya orang Yahudi ke tanah leluhur mereka Wah sebuah pengamatan yang cermat dan luar biasa Yang dilakukan oleh seorang Perdana Menteri Israel Dengan tersedianya kitab suci bagi publik Ada kesadaran baru yang tumbuh Terutama di Eropa dan Amerika Utara Kesadaran tentang peran utama Israel Dalam sejarah penembusan kekal Di saat yang sama Mulai bangkit pula kesadaran terhadap akar Yahudi Dari iman Kristen Studi Talmud dan perjanjian lama Mulai merebak di banyak institut teologi di Eropa Di Inggris karya tulis John Gill abad 18 Dan U.S.B. Lightfoot abad 19 Memberi pengaruh besar Karena ulasan mereka memasukkan banyak pandangan rabbinik Dan dibaca luas oleh kalangan Kristen Pada abad 18 dan 19 Beberapa institutum judaikum Dibentuk di universitas-universitas di Jerman Yang paling terkemuka ada di Leipzig Oleh Franz Delitz abad 19 Yang ulasan perjanjian lamanya Masih banyak dibaca sampai hari ini Franz Delitz juga terkenal sebagai Penerjemah pertama perjanjian baru Ke bahasa Ibrani Bahkan puluhan tahun sebelum bahasa itu Dibangkitkan kembali oleh Eliezer ben Yehuda Untuk menjadi bahasa tutur dalam masyarakat Yahudi Siaran Tekiah selalu memakai terjemahan Franz Delitz Di samping itu Banyak orang Yahudi mulai percaya bahwa Yeshua, Yesus Adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu Sampai itu Dan tetap memelihara tradisi Yahudi Selama berabad-abad Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus Meski tidak banyak pada umumnya terpaksa harus melakukan perubahan radikal Dengan meninggalkan identitas Yahudi mereka Sejak awal konsili ekumenis Orang Yahudi yang percaya Yeshua Dilarang beribadah di sinagoga Memelihara tradisi Yahudi Maupun mengadakan perayaan Yahudi termasuk hari sabat Tetapi dengan tersingkapnya ke Yahudian Yeshua Dan para rasul Semakin disadari pula oleh pengamat sejarah di kalangan Kristen Bahwa orang percaya pada abad pertama Tidak termasuk dalam agama Kristen Mereka tidak pindah agama menjadi Kristen Mereka tetap menjadi orang Yahudi Yang percaya kepada Yeshua Sebagai sang Mesias Yang dijanjikan dalam kitab suci tanah mereka Fenopena ini Pertama kali diekspresikan di zaman modern Pada tahun 1882 Oleh Joseph Rabinovich Seorang anak keluarga Rabini Percaya kepada Yeshua Sebagai Mesiasnya Yang menolak bergabung dalam denominasi Kristen Serta menolak meninggalkan tradisi Yahudi Dan tetap memenihara Tata cara ibadah Yahudi Bersama satu komunitas rumah doa Yahudi di Kisinev, Moldova Yang melakukan ibadah dalam bahasa Yidis Bahasa Yidis merupakan bahasa yang digunakan Yahudi Jerman Dengan mencampurkan bahasa Jerman tinggi Dengan unsur-unsur bahasa Ibrani dan Aramaik Banyak yang menganggap ini sebagai awal mula gerakan Yahudi Mesianik modern Rabinovich sudah tentu mendapat banyak penolakan Dari komunitas Yahudi maupun Kristen Tapi dia juga menerima dukungan kuat Dari kalangan pemimpin gereja protestan Seperti Frank Jelits Yang memandang Rabinovich sebagai Representasi asal mula ke Kristenan Meski Rabinovich kemudian bergabung ke gereja Anglikan Yang tentunya disertai keberatan oleh para anggotanya Keberadaan orang Ibrani Kristen Dan mendapat banyak perhatian di kalangan kaum protestan dan Injili Sementara tokoh lain seperti Rabi Isaac Lichtenstein Pemimpin sinagoga distrik Tapio Sele Hongaria tetap menjadi pengikut Yeshua Hamasyah Dalam Yudaisme sampai akhir hayatnya Menurut sejarawan gereja Prof. Donald Lewis Pertamanya jumlah orang Yahudi yang percaya Yeshua Yesus berpengaruh terhadap perkembangan dan teologi gerakan pemulihan Israel Terutama di Inggris Lewis bahkan melihat adanya bahasa pemulihan dalam deklarasi Balfour tahun 1917 Sangat besar dipengaruhi oleh pengajaran para orang Yahudi yang percaya ini Dan merupakan pendukung kuat bagi pemulihan tanah air Yahudi di Eretz Israel Gerakan Mesyanik yang baru muncul ini Mengalami pertumbuhan signifikan di Eropa Timur Khususnya pada pergantian abad 19 ke 20 Menurut seorang pendeta luteran yang ternama Richard Grumbrand Di Romania saja gerakan ini meraih beberapa puluh ribu pengikut Dalam studi doktoralnya Mitch Glaser Pemimpin Chosen People Ministry Kalangan orang Yahudi Menulis ada di antara 200 sampai 300 ribu Yahudi Mesyanik hidup di Eropa Timur Sebelum Perang Dunia II Dan hanya sedikit saja yang mengikuti Rabi Nowitz Yang bergabung ke gereja Kristen tradisional Namun tragis Iman mereka kepada Yeshua Tidak menjamin keamanan mereka di negeri Asal mula reformasi Karena selama Holocaust Sebagian besar Yahudi Mesyanik di Eropa Juga ikut dimusnahkan di Outreach Dan kam-kam maut nasi lainnya Sama dengan umat Yahudi pada umumnya Sebuah gereja Injili di Jerman pada masa itu bahkan membuat peraturan bahwa orang Yahudi dilarang masuk dalam jemaat Karena mereka adalah pembunuh Kristus Sungguh menyedihkan Bangsa yang membantu mendorong gerakan Zionis Kristen Juga menjadi bangsa yang menulis bab yang paling kelam dalam sejarah hubungan Yahudi Kristen Saat ini gerakan Mesyanik kembali mengalami pertumbuhan Dengan perkiraan 15-20 ribu pengikut di Israel Tanah perjanjian Bagi para ahli teolog dan pemimpin gereja masa kini Komunitas Yahudi Mesyanik merupakan satu langkah kecil karena jumlahnya Namun secara profetik ini adalah langkah besar dari Tuhan dalam sejarah Bahkan di Fatikan konsultasi diantara rohaniwan Katolik dan pemimpin Mesyanik telah dilakukan pada masa-masa ini Fakta bahwa setelah 1.800 tahun sebuah aliran Yahudi dari pengikut Mesias muncul kembali Bukan hanya mengejutkan Tetapi seakan-akan membuka satu jendela untuk melihat bagaimana awalnya gereja mula-mula Tunas Mesyanik yang betapapun kecil Namun berkembang ini melambangkan bentuk paling asli dari iman Kristen Selama berabad-abad banyak yang lupa bahwa Yesus adalah sosok Yahudi yang disebut rabi oleh para pengikutnya Murid-muridnya dan semua penulis perjanjian baru adalah orang Yahudi Sampai di pertengahan abad kedua gereja masih mengikuti tradisi Yahudi Para murid mula-mula berkumpul di Beit Suci di Yerusalem Mematuhi aturan makan kosher Yahudi Dan tidak punya pikiran untuk membuat agama baru Pada awalnya Orang bangsa-bangsa tidak dapat dengan mudah bergabung dengan murid-murid Yesyua Baptisan air pertama untuk bangsa-bangsa itu Cornelius baru dilakukan setelah ada instruksi yang jelas Dari Ruah Hakodes, Roh Kudus, kisah 10 Bahkan ketika Saul Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa melakukan perjalanan misi ke Asia kecil, Yunani dan Roma Dia selalu memulai misinya dari sinagoga setempat Karena dia memahami bahwa kabar baik kedatangan Mesias pertama kali dijanjikan Tuhan kepada orang Yahudi Dan kemudian juga kepada bangsa-bangsa, Roma 1 ayat 6 Tapi setelah bangsa-bangsa mulai diterima Komposisi demografi gereja berubah drastis Bahkan di akhir abad pertama Sebagian besar kaum Kristen adalah bangsa-bangsa Dan setelah itu kepemimpinan gereja dengan cepat bergeser Dari orang Yahudi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi Apakah pergeseran kepemimpinan rohani seterusnya akan dipimpin oleh bangsa-bangsa non-Yahudi? Saya percaya tidak Perjanjian Adonai Elohim dengan Abraham, Isaac dan Yaakuf tidak pernah dicabut Yesua mengatakan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi Warna 4 ayat 24 Israel akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa 1 Petrus 2 ayat 9 Karena itu sejak abad 18 sampai sekarang Umat Yahudi Mesianik terus berkembang Mereka paham Torah dan mengenal Yesua sebagai Mesias yang dimuatkan Nabi-Nabi Kristen bangsa-bangsa tidak paham Torah Tetapi mengenal Yesus Namun yang telah dibungkus dengan dogma produk pemimpin bangsa Yunani Romawi Yang tidak punya sejarah perjanjian dengan Adonai Elohim Israel Perbandingan ini menjelaskan bahwa posisi kaum Yahudi Mesianik lebih lengkap untuk menjadi pemimpin rohani Teman Yahudi Mesianik dapat menyingkapkan landasan Torah bagi kitab-kitab Rasuli Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemimpin Kristen bangsa-bangsa Kristen bangsa-bangsa akan mendapat berkat luar biasa ketika membuka diri kepada saudara tua kita Yahudi Mesianik Kerukunan antara kedua umat ini akan menarik turun berkat Tuhan bagi kita semua Semoga siaran ini memberkati saudara Informasi bagi saudara Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di Youtube Menyongsong Hari Raya Pesak, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Menyelenggarakan jamuan Seder Pesak pada tanggal 5 April 2023 jam 17 waktu Indonesia Barat Bertempat di restoran Sinar Lestari Spring Hill Kemayoran Dengan biaya Rp150.000 per orang Daftarkan diri saudara segera dengan menghubungi Rahel di 0816-4815-944 Rahel di 0816-4815-944 Untuk menikmati perayaan Pesak seperti yang dilakukan oleh Yesua Hamasyah Kami juga akan mengadakan konferensi internasional Shufu Mesianik Konferensi dengan tema Shufu kembali ke akar iman bersama Yehudi Kristen Yang akan diselenggarakan pada tanggal 16-17 Juni 2023 Di Hotel Atlet Century Park Jakarta Sekali lagi catat tanggalnya Shufu Mesianik Konferensi 16-17 Juni 2023 Rabi Yitzhak Safira yang percaya Yesua akan membukakan pentingnya kekristianan kembali ke akar iman Di akhir zaman menjelang kedatangan Mesias yang kedua Pastikan Anda hadir dalam konferensi Shufu ini Untuk mendapatkan pencerahan dan menikmati berkat-berkatnya yang sangat luar biasa Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini Saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi happy di 0811-910814 Sudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Masyah ben David Mesias anak David Datanglah segera Mesias anak David Masyah, Masyah, Masyah ben David Di akhir zaman ini Baik Kristen maupun Yehudi Sama-sama menunggu Masyah ben David Mesias yang memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa Mari saling dukung satu sama lain Untuk menyongsong Raja Mesias kita bersama Amen Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah Mohon diri dari ruang dengar saudara Sampai jumpa pada siaran mendatang Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku Menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom Shalom Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton